Untuk kesempatan kali ini saya akan review materi dulu sedikit Terus nanti baru ke latihan soalnya Sudah terlihat ya di layar kalian Jadi ini untuk kelas keempat berarti ya kita Fisika les keempat Oke, pertama ini saya akan bahas dulu soal review tentang gelombang Nah karena gelombang ini nanti di semester 1 kalian pas TBB dapat gelombang, gelombang mekanik Ini ya misalnya gelombang mekanik Gelombang mekanik ini di TPB itu di semester 1 Itu ya TPB Nah kemudian ada yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik atau EM Ini dapatnya di semester 2 Nah tapi untuk nanti kan ada fisika A sama fisika B ya Kalau fisika 2A itu kan kayak misalnya FTTM, FTI, terus stay gitu ya Dan lain-lain itu FTSL itu dia 2A Nah ini dapatnya gelombang mekanik di semester 1 Di gelombang elektromagnetik dia cuma di semester 2 doang Kalau fisika 2A Jadi di semester 2 dia hanya dapat gelombang EM Kemudian di semester 1 dia dapat gelombang mekaniknya Tapi kalau di fisika 2B, fisika 2B itu kan seperti SIF ya SITHS itu dia fisika 2B itu dia di semester 1 gelombang mekanik Semester 2 juga dapat gelombang mekanik gitu bedanya Jadi semester 1 dan semester 2 itu kalian dapat gelombang mekanik Tapi kalau di semester 2 kalian dapat juga gelombang EM gitu Ya bedanya Nah di sini bedanya sih level fisika 2A sama 2B mungkin nanti di level pendalaman materi aja gitu ya Oke saya masuk ke bab gelombang ya Nah gelombang ini kan ada 2 Ada mekanik dan ada elektromagnetik Nah kalau misalnya mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium Kalau elektromagnetik dia tidak membutuhkan medium Jadi kalau yang mekanik dia butuh medium perambatan Medium perambatan Kalau gelombang EM dia tidak butuh medium perambatan Jadi kan ini butuh medium perambatan Kalau gelombang EM dia tidak butuh medium Tapi dia bisa merambat Nah sekarang perambatan itu apa Eh maksudnya medium apa Medium itu apa Contohnya kan medium itu ada udara Ada air gitu ya Nah sekarang kalau misalnya Contoh yang membutuhkan medium perambatan Misalnya gelombang apa Gelombang bunyi Nah gelombang bunyi ini dia butuh udara Mediumnya Karena kalau gak ada udara Contohnya hampa Ruang hampa Itu dia gak muncul suara gitu Jadi kita bisa ngedenger Kemudian kita bisa berbicara Kedengeran suara Itu tuh karena ada medium perambatan Medium perambatannya itu udara Terus apa Gelombang tali Atau gelombang air misalnya Gelombang air Berarti ketika Saya menjatuhkan batu ke air Misalnya itu kan dia butuh medium perambatan Nah kalau gelombang EM Contohnya gelombang EM itu Ini ya Apa Elektromagnetik Ini kan listrik magnet Berarti kan ini ada elektro Ini ada magnetik Berarti kan ini listrik magnet Berarti dia tidak butuh medium perambatan Karena Di ruang hampa udara Ruang hampa udara Dia tetap Masih bisa jalan gitu ya Masih bisa merambat Gitu Itu adalah berdasarkan Medium Nah sekarang gelombang itu Ada Berdasarkan arah rambat Dan arah getar Jadi yang kedua ini Berdasarkan arah rambat Dan arah getar Berarti Kalau berdasarkan arah rambat Dan arah getar itu Ada Longitudinal Mungkin kalian pernah Ini ya Apa maksudnya Kayak recall materi Ini kan pas SMA Ada longitudinal Ada apa satunya lagi Transversal ya Transversal Transversal Nah kalau misalnya longitudinal Berarti longitudinal itu apa Arah rambat dan arah getar Itu sejajar ya Ini berarti arah rambat Sejajar Ini ya Tandanya sejajar Dengan arah Getar Nah sekarang kalau transversal Kalau transversal berarti Arah rambat Gimana? Tegak urus Dengan arah getar Nah contohnya apa? Contohnya kalau yang Apa? Sejajar Misalnya Gelombang air Ini kan sejajar Ini misalnya gelombang air Kalau transversal Berarti kan transversal itu Contohnya apa? Gelombang tali Misalnya gelombang tali Contohnya kan gelombang tali Seperti ini Tegak urus Gitu ya Nah Kemudian gelombang EM Ya gelombang EM kan Berarti dapat Seperti ini Ini berarti tegak urus Gitu ya Antara Arah rambat Dan arah getarnya Oke Nah berarti Kita sudah punya Arah Longitudinal Dan arah Transversal Sekarang kita masuk ke Persamaan gelombang Kalau masuk ke Persamaan gelombang Berarti persamaan gelombang Itu gimana? Y sama dengan A sin Gitu ya KX plus minus Omega T Atau Omega T Plus minus KX Coba saya tanya Yang dimaksud dengan Y itu apa? Ada yang masih Ingat enggak? Coba Kalau Y itu adalah Sim Pangan ya Y sim Pangan Terus kalau A itu apa? Kalau A Oke ini video Kamera saya Kok enggak bisa Nyala ya Jadi saya enggak bisa Lihat kalian Oke ini ada yang Jawab A Amplitudo Oke betul Amplitudo ya Di 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 Unmute aja Enggak apa-apa Apa namanya Kalau mau jawab Oke Jangan Bia Cat Jadi Y simpangan Betul Kemudian A nya Amplitudo Terus Kalau K Itu apa? Kalau K Kan disini ada Y A sin KX plus Omega T Y sama dengan Simpangan Berarti kalau A Itu adalah Amplitudo Berarti kalau Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah Simpangan Maksimum Ya Kalau K Itu apa Kak? K K adalah Bilangan Gelombang Kemudian Kalau Omega Omega itu apa? Omega Berarti kalau Omega Yaitu adalah Frekuensi Sudut Frekuensi Sudut Ya Nah Berarti kalau misalnya Seperti ini Saya kan punya Persamaan Seperti itu Berarti gambar Ininya gimana? Gambar Gelombangnya Berarti kan gambar Gelombangnya Karena dia Fungsi sin Berarti dia Arahnya osilasi Ya Seperti ini Fungsi sin Nah Berarti disini ada yang dinamakan Dengan Amplitudo Berarti Amplitudo itu Bagian perutnya Ya Bagian Sini Nah ini adalah Amplitudo Berarti Atau simpangan Maksimum Ini Y Ini tergantung ya Bisa tergantung Terhadap T Bisa tergantung Terhadap X Gitu Misalnya ini saya punya Terhadap X Misalnya ya Misalnya gambarnya Seperti ini Ini terhadap X Misalnya disini adalah 0,01 Ini 0,02 Ini 0,03 Ini 0,04 Dan ini 0,05 Coba saya Tanya ini Panjang gelombangnya berapa Dari gambar tersebut Kita lihat Berarti Satu panjang gelombang itu Dia Komponennya itu Satu perut Satu lembah Atau satu bukit Satu lembah Berarti Yang dinamakan dengan Satu panjang gelombang Itu seperti ini Nah Ini satu panjang gelombang Lambda Karena ini satu perut Yang ini satu Atau ini satu bukit Ini satu lembah Tapi kalau misalnya Ada lagi disini Berarti kan ini ada lagi Lambda Nah berarti Gambar ini terdapat Dua panjang gelombang Dua lambda Jadi kalau saya ditanya Lambda dari gambar ini Berapa Berarti kan Lambdanya itu adalah 0,03 Karena Batas 0,0 1 1,2 3,4 0,05 Ini berarti dia Dua lambda Ceritanya Nah Nah kalau misalnya Saya punya Waktu Terhadap waktu Terhadap T Berarti ini Y Misalnya ada Gambarnya juga Seperti ini Ditanya misalnya Periode ini berapa Kan periode itu Adalah Waktu yang digunakan Untuk melakukan Satu Apa Getaran Itu ya Berarti kan Satu panjang gelombang Berarti Dilihat juga Posisi satu panjang gelombang Seperti ini Gitu Oke ya Ini Nanti kita coba Soalnya Nah Berarti kita punya K bilangan gelombang Ini saya ripple Untuk rumusnya K itu sama dengan 2P Per lambda Kemudian untuk Frekuensi sudut Omega itu adalah 2P F Berarti kalau Frekuensi itu Kan satu Per T ya Dimana kalau Frekuensi ini kan Seperti T ini itu adalah Periode Berarti omega itu Bisa juga 2P Per T Gitu ya Nah Kemudian Ada yang dikenal Dengan Cepat rambat gelombang Cepat rambat gelombang Itu adalah V Ini Cepat Rambat Gelombang Nah Cepat rambat gelombang Ini V Perumusannya Gimana V itu adalah Lambda Kali F Jadi saya punya Beberapa rumus Ini yang dikotakin Sampai sini Ada yang mau ditanyain Aman ya Sekarang saya Coba di soal Mungkin nanti Kita Apa Pindah link ya Karena ini sebenarnya Tadi yang masih Gratis ya Yang belum berbayar Jadi hanya Batasan Apa Berapa menit 45 menit Oke Wait Saya Ambil Soalnya Dulu Terima kasih Dulu Berapa Sampai 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 Oke, bentar ya. Nah, ini soalnya. Silahkan coba kalian kerjain. Yang ini. Boleh dikerjakan 5 menit. Simpangan sebuah gelombang dituliskan sebagai berikut. Ada fungsi gelombangnya. Besar dan arah kecepatan rambat gelombang itu berapa? Silahkan 5 menit. Silahkan 5 menit. Kalau yang sudah dapat jawabannya boleh di-unmute speaker-nya. Silahkan 5 menit. selamat menikmati yang nomor 1 nih, kita lihat simpangan sebuah gelombang dituliskan sebagai berikut ini kan ada persamaannya itu adalah Y sama dengan 0,1 sin 2P kali 4T gitu kan plus X kalau saya uraikan berarti ini Y sama dengan 0,1 sin 2P kali 4 berarti berapa? 8PT ya plus 2PX gitu nah berarti disini kalau misalnya kita pengen cari kecepatan rambat berarti kan V V itu tadi apa? lambda kali F gitu ya berarti kita cari lambdanya berapa F nya berapa berarti kan yang pertama saya cari F dulu deh mencari F berarti kalau mencari frekuensi dari mana? dari data omega omega itu yang mana? kalau misalnya kita punya Y Y sama dengan A sin omega T plus minus KX berarti omega itu adalah nilai di depan T ya atau sebelum T berarti ini 4 berarti omega sama dengan 2PF omega nya adalah 8P ya 8P ini 2PF berarti frekuensinya berapa? 8P per 2P berarti 8P dibagi 2P dapet 4 oke dapet F nya dia 4 nah sekarang kita udah dapet data F berarti dapet data apa lagi? berarti mencari lambda ya mencari lambda kita ambil dari mana? dari bilangan gelombang K K itu adalah 2P per lambda nah K nya disini mana? K itu adalah nilai di depan X berarti nilai di depan X itu mana? 2P berarti K nya sama dengan 2P per 2P per lambda gitu ya berarti saya coret saya coret berarti lambdanya itu adalah berarti kan ini 1 ini 1 kan berarti 1 sama dengan 1 per lambda jadi lambda ini itu adalah 1 ya nah berarti V nya itu adalah lambda kali F berarti 1 kali 4 berarti dia 4 meter per sekon V nya nah sekarang arahnya kenapa ada kenapa ada arah? karena yang namanya kecepatan ini kan kecepatan itu adalah vektor ya kecepatan itu adalah vektor yang dinamakan dengan vektor itu adalah dia memiliki besar atau nilai dan memiliki apa? satu lagi arah nah besar atau nilainya kita dapat itu adalah 4 meter per sekon sekarang arahnya bagaimana? nah mencari arah itu adalah kita lihat dari apa dari arah rambat gelombangnya ya arah rambat gelombangnya berarti gimana? kita lihat dari persamaan disini terdapat persamaannya itu adalah 2P 4T plus X berarti apa? omega T plus X ya jadi untuk menentukan saya tulis disini ya review untuk menentukan arah rambat gelombang untuk menentukan arah rambat gelombang ditinjau dari beda fasanya sebenarnya beda fasa itu apa? beda fasa itu adalah omega T plus minus KX nah yang pertama jika persamaannya omega T plus KX itu kan ini positif ini positif maka arah rambat gelombang itu apa? arah rambat gelombang itu adalah arah rambat gelombang di negatif X gitu ya atau negatif I karena dia ini I nya apa? faktor satuan faktor satuan dari X sekarang kalau yang kedua jika omega T dikurangi KX berarti kan dikurangi KX itu yang satu positif yang satu negatif atau misalnya KX min omega T gitu ya atau misalnya min omega T plus KX pokoknya yang satu salah satunya positif dan salah satunya negatif berarti ini arah rambatnya gimana? arah rambat gelombang di positif X gitu ya nah karena disini dia omega T plus KX di soal berarti di arah apa? berarti arah negatif X gitu ya nah karena disoal karena disoal Y sama dengan A sin omega T plus KX ini berarti kan plus maka ini arah rambat di arah rambat apa? arah rambat gelombang ya arah rambat gelombang adalah di negatif Y ya atau negatif X nah berarti ini jawabannya yang mana? berarti jawabannya 4 meter per sekon dengan arah negatif X oke ini bisa dipahami nah ini apa untuk soal gelombang yang ini yang kedua yang ini ya Jumat besok eh kita tuh jadwalnya hari apa ya? jam? oh iya hari ini jam 1 ya oh gitu paling nanti dituker sama yang hari Jumat tapi nanti aku belum WA yang hari Jumat maksudnya jadi nggak maksudnya jadi yang hari Jumat dipindah eh tapi nggak bisa ya hari ini ya yaudah tapi cari jadwal lagi aja lah ya Jumat berarti yang hari ini nggak bisa oke oke ya sama oke maaf ya ini apa untuk linknya karena tadi kan saya pakai yang berbaik apa gratis ya jadi sebentar ini saya ganti dulu ya ganti dulu linknya ke yang zoomnya mesje boleh kalian end dulu nanti saya kirim linknya gitu ya ini mohon maaf ada kendala jadi tadi zoom mesje nya masih terkendala gitu ya boleh end dulu ini saya rekam untuk rekaman yang sekarang kalian boleh end dulu selamat menikmati